Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Video saya, kali ini saya akan membahas sebuah pohon ya Nah, pohonnya ada di depan saya ini Nah, pohon ini sangat bersejarah ya Bagi terbentuknya Indonesia atau Nusantara Nah, ini adalah sebuah pohon yang menjikal bakali Terbentuknya sebuah nama kerajaan terbesar di Indonesia Oke, buah apakah itu? Ikuti terus video saya Nah, ini dia buahnya teman-teman Nah, ini adalah pohon Pohon dari buah maja ya Nah, buah maja itu Bentuknya seperti ini Kalau teman-teman tahu Nah, bentuknya besar ya Besar, menyerupai jeruk Bali Nah, seperti ini buahnya Nah, ini juga ada Seperti ini Nah, buah ini adalah asal-muasal terbentuknya nama kerajaan Majapahit Salah satu kerajaan terbesar di Indonesia ya, di Nusantara dulu Nah, seperti ini pohonnya Jadi, dulu ceritanya Sebelum kerajaan Majapahit terbentuk itu Keraja atau para pendahulu kita Nah, itu tersesat di hutan Dan menemukan buah ini Nah, setelah dimakan Ternyata rasanya sangat pahit ya Nah, akhirnya terbentuklah nama Kerajaan Majapahit Nah, buahnya seperti ini Daunnya panjang-panjang ya Seperti ini Ini banyak ya di Indonesia Di Apa namanya Di sekitar hutan Atau di kaki pegunungan Di Indonesia Dia tumbuh di Apa namanya Wilayah tropis Ini Kalau sekarang Tanaman Majapahit Itu dijadikan Hiasan rumah ya Atau mungkin biasanya Ada orang yang Percaya itu bisa Buat obat Nah, itu Tanaman Majapahit Ini Ditanam atau Dibudidayakan Di sekitar rumah mereka Untuk obat Bisa juga Itu untuk mengobati Darah tinggi Kolesterol Dan sebagainya ya Itu nanti Bisa diekstrak ya Cara memakainya Tanaman ini Kuat Kokoh Dan dia bisa Besar ya Batangnya itu Bisa sangat besar Seperti itu Oke, sekian itu Video dari saya Tentang Tanaman Maja Atau pohon Maja Semoga Video saya Bisa menjadi Tambahan informasi Bagi teman-teman Oke, sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Majapahit Majapahit berasal dari nama buah maja yang dikenal dengan rasanya yang pahit Pada waktu Raden Wijaya bersama-sama orang Madura membuka Alasing Wong Trick Yang akan digunakan sebagai pemukiman Di sekitar lokasi tempat baru itu banyak dijumpai pohon maja Ketika itu para pekerja yang membabat alas kehabisan perbekalannya Lalu mereka makan buah maja tersebut dan ternyata rasanya pahit Demikian diungkap buku Majapahit, Batas Kota dan Jejak Kejayaan di Luar Kota Penerbit Kepel Pres 2014 Terima kasih telah menonton!